Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Gamery Station. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar dunia game Tekken. Salah satu franchise game fighting yang paling ikonik sepanjang masa. Siap-siap untuk terkejut dengan beberapa fakta menarik yang mungkin kamu belum ketahui sebelumnya dari game Tekken. Jadi pastikan kamu jauh lupa bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng agar mendukung channel Gamery Station. Dan mari kita mulai membahas seputar fakta-fakta menarik seputar game Tekken. Yang pertama, asal-usul Tekken. Pertama-tama, mari kita memulai dengan asal-usul game Tekken. Game ini dikembangkan oleh perusahaan game Jepang, yaitu Namco. Sekarang berubah menjadi Bandai Namco yang membuat banyak sekali game-game bagus. Seri pertama Tekken yang dirilis pada tahun 1994 untuk arcade. Dan sejak itu, Tekken telah menjadi salah satu franchise game terbesar di dunia. Fakta yang kedua, tokoh-tokoh karakter. Tekken dikenal dengan karakter-karakternya yang unik dan beragam. Mulai dari ikonnya seperti Kazuya Mishima, Jin Kazama, hingga karakter baru yang terus ditambahkan dalam setiap game-game barunya dari Tekken. Setiap karakter memiliki latar belakang cerita yang mendalam dan berkontribusi pada alur cerita yang rumit di balik game Tekken ini. Yang ketiga, teknik bertarung yang realistis. Salah satu hal yang membuat Tekken sebegitu disukainya sama gamer-gamer fighting adalah sistem pertarungan yang sangat realistis. Dibandingkan dengan game fighting yang lain, Tekken mengandalkan gerakan-gerakan bertarung yang lebih mirip dengan teknik bela diri di dunia nyata. Seperti atau setiap gerakan mulai memiliki arti dan kegunaan tersendiri. Contoh, ada yang pakai silat, ada yang pakai winchun, ada yang pakai teknik kung fu, dan lain-lain. Ada juga pakai martial arts, dan masih banyak teknik bela diri lainnya. Yang memungkinkan pemain untuk bisa benar-benar merasakan kedalaman strategi dalam setiap pertarungan di game Tekken ini. Yang keempat, pertarungan budaya pop atau pengaruh budaya pop. Tidak hanya dari segi gameplaynya, Tekken juga memiliki pengaruh besar dalam budaya pop. Karakter-karakter yang seringkali menjadi ikon dalam dunia crossplay, fun art, dan juga bahan muncul dalam berbagai media populer di luar game. Itu sendiri. Ini membuat betapa kuatnya dampak Tekken dalam industri hiburan secara luas. Bukan hanya game doang, tapi dari segi media yang lainnya. Yang kelima, turnamen dan komunitasnya. Terakhir, Tekken tidak hanya seputar permainan biasa untuk bersenang-senang, tetapi game ini juga memiliki komunitas yang besar dan aktif di seluruh dunia. Dengan turnamen-turnamen besarnya seperti Tekken World Tour atau yang kemarin yang lagi viral yaitu EVO, yang menarik pemain-pemain terbaik di seluruh dunia untuk berkompetisi, untuk menunjukkan seberapa besar dan keberagaman pengaruh Tekken dalam dunia esport di dunia video game. Dan Tekken lah yang salah satu fighting yang menurut gue salah satu yang paling membuat dunia fighting itu sangat-sangat bagus banget ya teman-teman ya. Dan begitulah. Itulah dia fakta-fakta menarik seputar game Tekken yang belum kalian ketahui. Mungkin ada fakta yang kepleset, tulis pendapat kalian atau fakta menarik yang belum gue tau di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman. Agar mendukung channel Gameric Station, mendapatkan notif dari live kita, dan mendapatkan notif dari video kita. Dan seperti biasa, see you in the next video. Goodbye.